Seperti misalnya ini adalah staff-staff dari dalam, namun kita harus mengonfirmasi ini staff siapa yang kemudian sudah membawa tas, kemudian sudah membawa pakaian-pakaian. Nah tapi kalau kita mendengar, di dalam sudah ada marching band yang bermain, yang memberikan pertunjukan, tadi kami berbincang ini adalah tradisi pengantaran yang diberikan kepada orang-orang ataupun juga tamu-tamu yang datang ke Akademi Militer. Mereka akan menyambut dan juga oke, ini Oktaz sebentar sedikit ini kita lihat ada mobil bertuliskan berplat Indonesia 2, berarti ini adalah mobil dari Gibran Raka Bumi Ngeraka, Wakil Presidennya. Berarti ini adalah rombongan dari Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Bumi Ngeraka yang juga bersiap-siap untuk peninggalkan Akademi Militer terlebih dahulu. Dan saya akan sampaikan memang sebelum take off, sebelum take off ke Jakarta ada agenda yang akan dilakukan oleh Gibran, yakni dirinya ini akan belusukan ataupun juga menempati ataupun juga datang ke beberapa tempat ya. Saya buka catatan saya, Oktaz dan juga saudara, di mana tadi kalau dari agenda yang kami terima, yakni sedikit lagi sekitar pukul 9.35 akan menuju ke Pasar Gotong Royong. Sudah terlihat ya, ini ada Gibran Raka Bumi Ngeraka, Wakil Presiden, dia memakai paju putih, dia mengenakan kemeja putih, kemudian akan menaiki mobil bertulis Indonesia 2. Ini nampaknya lalu lintas masih terus berjalan ya, tidak ada sterilisasi untuk kemudian perobongan RI 2 melintas, karena memang kami melihat dari kedua arah ini masih ada kendaraan-kendaraan yang melintas. Saudara dan juga kemudian antusias warga tentu saja semakin membara di tengah panasnya Magelang, tapi tidak menurunkan semangat dari warga yang ingin melihat dan juga menyapa Gibran Raka Bumi Ngeraka secara langsung. Nampaknya, nampaknya di sana Gibran sedang menyapa warga, saudara, sedang menyapa warga yang ada di sebelah sana, namun kita tidak bisa mendekat karena memang masih ada lalu lintas yang bergerak, kendaraan-kendaraan yang bergerak. Tapi bisa saya sampaikan Okta dan juga saudara, untuk agenda dari Gibran Raka Bumi Ngeraka ini akan bertolak menuju pasar Gotong Royong Magelang terlebih dahulu. Dirinya akan mengunjungi pasar tentu untuk melihat apa saja yang bisa ditingkatkan, apa saja yang perlu menjadi evaluasi, termasuk juga mengecek, memantau seperti apa kondisi dari pasar Gotong Royong Magelang tersebut. Sebelum ini Gibran Raka Bumi Ngeraka juga sempat melakukan blusukan ke beberapa tempat, seperti misalnya beberapa pasar-pasar untuk mengecek sembako, kemudian juga kebutuhan-kebutuhan warga di pasar harga. Yang menjadi perhatian pemerintah tentu saja untuk terus-menerus bisa dikendalikan, bisa diatur strateginya agar bisa memberikan kebutuhan yang terbaik bagi masyarakat dengan harga-harga yang terjangkau. Lalu kemudian sekitar 945 setelah dari pasar Gotong Royong ataupun juga blusukan, nanti baru rombongan dari wakil presiden Gibran Raka Bumi Ngeraka akan bertolak ke Bandara Adi Sucipto. Dirinya akan take off dari Bandara Adi Sucipto, yang kemudian akan menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Okta dan juga saudara saya juga melihat beberapa staff dari Gibran Raka Bumi Ngeraka. Juga memberikan beberapa barang ya, yang kami lihat ada buku, lalu kami melihat ada susu. Ini yang biasanya memang wakil presiden Gibran Raka Bumi Ngeraka berikan kepada warga atau sampaikan kepada warga ketika dirinya menyapa masyarakat. Karena memang terkait dengan susu, makam bergizi, ini menjadi program prioritas dari Gibran Raka Bumi Ngeraka, termasuk juga yang sudah disampaikan oleh Prabowo Sufianto, Presiden Republik Indonesia. Sehingga inilah yang kemudian terus disosialisasikan kepada rakyat, kepada masyarakat, untuk bisa melihat bagaimana program makan bergizi, susu juga terus dijalankan, ataupun juga akan diterapkan tentu saja. Saudara ini kalau mendengar bagaimana masyarakat di belakang saya juga berteriak-teriak memanggil Gibran. Ini adalah visual Gibran Raka Bumi Ngeraka Bumi Ngeraka. Dan juga berharap bisa berfoto, menyapa secara langsung Gibran Raka Bumi Ngeraka Wakil Presiden Republik Indonesia untuk mengabadikan momen kapan lagi warga bisa bertemu secara langsung dan menyapa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Bumi Ngeraka. Terlihat dengan jelas ya saudara dan juga Okta, semuanya ingin mengabadikan momen menyapa Gibran Raka Bumi Ngeraka yang juga tadi sempat menyampaikan harapan-harapannya, menyampaikan harapan-harapannya kepada pemerintah dari masyarakat, ingin meminta pemerintah meningkatkan UMKM, kemudian juga makan bergisi dinantikan bagi orang tua. Yang kemudian menanti. Kita ke pasar dulu ya. Tadi Gibran sempat menyebutkan bahwa akan mengecek pasar terlebih dahulu sesuai dengan agenda. mengecek pasar terlebih dahulu untuk melihat sembako dan juga kebutuhan warga di pasar tentu saja. Okta dan juga saudara Raka ini sudah selesai menyapa warga untuk membagikan. Terima kasih sudah menonton!